Cousin, I love you. It's all last year. It's all last year. Muda dan berbakat. Kipra Dendra Adelina di dunia musik patut diacungi-cumpol. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, Dendra memiliki kemampuan mulai dari bernyanyi, bermain alat musik, menciptakan lagu, hingga menjadi produser musik. Bakat menulis lagunya pun telah ia tekuni sejak usianya masih 13 tahun. Kini kemampuan vokal dan menciptakan lagu diwujudkan dalam album perdananya bertajuk Light Shine. Di album ini terdiri dari delapan lagu yang merupakan ciptaannya sendiri. Dendra pun banyak melakukan kolaborasi dengan musisi senior di tanah air seperti Faris RM, Slank, Ewan Fals, dan masih banyak lagi. Musisi muda berbakat ini mampu menciptakan delapan lagu dalam kurun waktu celapan hari. Lina, tadi kita sudah melihat penampilan mereka berdua ya, yang luar biasa. Tapi yang lebih amazing adalah 16 tahun, Dendra. Dendra adalah nice here. Good morning, Dea. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang membahas saya terkejut adalah, Dendra ini pernah membuat lagu delapan dalam delapan hari. Delapan lagu dalam delapan hari. Cerita dong, itu gimana ceritanya bisa delapan lagu delapan hari? Well, waktu itu tuh lagi ada proyek sama satu produser. And then, waktunya udah kira 15 laguan gitu, and then derejek berapa, jadi kira-kira delapan gitu. Sebenarnya sepentingnya saja, karena waktu itu setiap hari datang ke studio kan. Habis itu ketemu banyak orang, and then banyak inspirasi gitu. Akhirnya dapat-dapat aja per hari gitu. Kamu tuh misalnya ketemu orang, terus dapat inspirasi dari orang. Itu proses kerja kamu seperti apa untuk menulis lagi? Dari mood sih sebenarnya. Waktu itu moodnya lagi bagus banget tuh. Oh ya? That week was really good. Kalau kayak inspirasi-inspirasi lagu itu dari mana aja gitu. Intense workout, intense food. Oh really? Anything. Jadi delapan lagu itu isinya apa, Pak? Tentang sosial atau? Banyak, kayak ada satu lagu waktu itu, a love of course. But I'm not really good at that, so. Duit ya? Yeah, okay. I'm very, I'm really nervous, I'm a nervous person. So, sometimes when I meet a boy, I was like, Boy alert, I was like, France, I can't talk. I would froze like that. Oh, cute. Or I would start singing Anaconda, Benny Kimonaj, I don't know. Tapi gak dansanya juga, kan? Enggak, I hope so, not. Terus juga selain menciptakan delapan lagu dalam delapan hari, juga punya pengalaman yang luar biasa dalam musisi internasional dan dalam negeri, ya? Arkarna. Itu pengalaman yang seperti apa? Bisa langsung main barang? Langsung ketemu waktu itu. And then sempat ketemu sebelum main, dia sempat ngobrol juga, gitu. Very chill banget sih mereka asik, orang-orangnya rat banget, gitu. Siapa lagi yang mau diajak kolaborasi kira-kira deh, ya? Next. Arkarna udah lewat. 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 Lewat lagi. I'm the British, ya? Aku suka sama Ed Sheeran sih. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Pantes, suaramu sama musikmu tuh, ya, maksudnya Ed Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran, Ed Sheeran. Gitu lah. Asik. Sebenarnya, kiblat musik kamu kemana? Pop, jazz, rock, atau apa? Kayaknya lebih alternatif deh. Jadi, if I go to rock, if I go to somewhere, it's okay. Okay, alternatif. Kita kasih challenge ya. Kalau bisa membuat delapan lagu delapan hari, kita coba tes nih. Oke. Bikin. Bikin. Dalam satu singkat. Inspiransinya. Inspiransinya dapat dari mana nih? Indonesia Morning Show. Oke. Oke, great. Coba kita dengerin. Oke. 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 Indonesia Morning Show. Langsung bisa dilihat di Youtube ya lah gue tadi. Spesial Indonesian Morning Show Terima kasih banyak Dea Sebenarnya banyak banget yang ingin kita tanyain ke Dea Maksudnya dari awalnya Kenapa ketika dia memutuskan untuk Bawa gitar, main gitar Kemudian nyanyi, kemudian kemampuannya dia Untuk bisa membuat lirik segitu cepat Tapi karena waktu kita sangat limited Dan Dea masih banyak banget lagu-lagu yang akan dibawakan Berikutnya you're gonna sing what song? Aku akan sing my song Falling Ini dalam rencana album baru berikutnya Alright, kita bersembah